Aie-Aie merupakan hewan endemik pulau Madagaskar yang menjadi primata nocturnal terbesar di dunia Pada awalnya, penampilan Aie-Aie yang tidak biasa, membuatnya diklasifikasikan sebagai hewan pengerat dibandingkan hewan primata Aie-Aie adalah hewan omnivora dengan panjang tubuh antara 35 sampai 45 cm, angka ini belum termasuk panjang ekornya yang mencapai 55 sampai 60 cm Meskipun memiliki ukuran tubuh panjang, berat badan hewan ini hanya mencapai 2,7 kg Saat masih kecil, tubuh Aie-Aie berwarna perak dengan garis di punggungnya Namun, warna bulunya akan berubah warna menjadi coklat tua atau hitam ketika dewasa Hewan endemik pulau Madagaskar ini, dianggap oleh banyak orang sebagai primata paling aneh di dunia, dikarenakan memiliki bentuk fisik yang tidak biasa Memiliki bulu yang kasar dan kusut, telinga besar, mata menonjol, gigi seri yang terus tumbuh, serta jari-jarinya yang kurus dan panjang Terutama jari tengahnya yang lebih panjang, melebihi panjang dari jari yang lainnya Fungsi jari tengahnya yang panjang ini digunakan untuk mengetuk dan menggali saat mencari makanan Dengan gerakan jari tengah mencapai 360 derajat, Aie-Aie mampu menjangkau lubang kecil dan mengeluarkan ulat atau serangga di dalam pohon Ekolokasi ternyata tidak cuma digunakan oleh kelelawar, lumba-lumba, dan burung walet saja Aie-Aie juga menggunakan ekolokasi atau sinyal gema, untuk mencari sumber makanan, dan menjadi satu-satunya hewan primata yang menggunakan ekolokasi untuk mencari makan Aie-Aie akan mengetuk-ngetuk kayu dengan jari tengah panjangnya, untuk mendengarkan keberadaan serangga atau larva yang bersembunyi lewat gemanya Ketika hewan ini mendengar sedikit saja pergerakan atau keberadaan serangga, mereka akan langsung menggerogoti kulit pohon dengan giginya, lalu memasukkan jari tengahnya untuk mengeluarkan serangga Mereka juga biasa menggunakan jarinya untuk menyendok bagian dalam buah, seperti buah kelapa yang juga makanan kesukaannya Melansir daftar merah IUCN, Aie-Aie masuk ke dalam kondisi kritis atau terancam punah Hal ini disebabkan oleh mitos warga yang menganggap hewan ini sebagai hewan pembawa sial dan kematian, karena memiliki bentuk tubuh dan jari yang aneh Karena kepercayaan itu, penduduk yang melihat Aie-Aie pun akan langsung membunuhnya Untungnya, salah satu penangkaran yang berada di Carolina Utara, membiarkan hewan ini agar tidak terjadi kepunahan, sekaligus membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang Aie-Aie Dengan demikian, sedikit demi sedikit kepunahan bisa dicegah, dan kesadaran bahwa hewan ini bukanlah pertanda kematian pun disebar Itulah sedikit informasi hewan Aie-Aie yang memiliki bentuk tubuh unik, versi infos putar binatang Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe